Halo, akhirnya gue buka vlog ini Pas pertengahan perjalanan Kita menuju ke puncak gunung gede Setengah perjalanan Baju udah basah banget Dan juga udah pegal-pegal Kalian harus cobain Yang namanya hiking itu gak main-main Cukup lelah ya Panas, kaki kerasa banget sumpah Belum naik lagi bro, lanjutkan Safety Mantap, masih panjang Petualangan Sherina Jadi kayak ada bunyi-bunyi Mungkin kalian juga bisa denger ya Sakit banget aduh Punggung gue Entah ini berapa kilo Ini masih berapa kilometer Harus siap untuk menjalani konsekuensi yang ada Perintangan yang ada Ini wajah-wajah yang capek juga Bener-bener gak ada abisnya Buat kalian-kalian yang pengen hiking Satu hal yang harus kalian siapkan itu fisik men Kalau lo gak ada fisik sama sekali Jangan harap deh Gue juga jujur sih, gue jarang olahraga Dan ngerasa banget Lutut panas Dan ini bisa kalian rasakan Oke Detik-detik menuju olah-olah yang seriakan China Kita bakal liat pemandangan yang Indah banget Indah-indah banget Indah So Kita liat pemandangannya Gak nyangka kan lo gak nyampe kesini bro Iya Ada sembilan orang Akhirnya sampe juga setelah perjalanan Berapa jam sih? Sembilan jam ya 8 8 jam ya Ini parah banget sih bener Ini putaran pokoknya A2way semua Yup, disini hujan Gue udah ada di tenda Sama temen-temen Dan di situasi dolar lagi hujan Jadi kita gak bisa kemana-mana Ini anak-anak ini Selamat pagi Gue baru bangun Di luar masih dingin banget Sampai malem Kerasa super parah dingin Selamat pagi dari Elun-elun Suriak Rencana Sini dingin banget Parah Kita bakal liat pemandangan Pagi-pagi di Elun-elun Suriak Rencana itu Seperti apa ya Ada Kang Hairnya nih Kang Hair Kita lagi dimana nih? Elun-elun Suriak Rencana Terus kita menuju kemana lagi nih? Nanti sih Puncak Gunung Gede Masih ada di atas sana sih Di atas sana ya? Kebetulan gak keliatan Emang kabut Teman-teman tebal Nanti kita disini sampai jam Berkiraan sampai jam 10 lah Sampai jam 10 ya Nanti kita berangkat ya Nanti lanjut lagi Lanjut lagi Oke Jadi ini edelwiss tuh Menurut gue di Dan memang lagi mekar-mekarnya sih Ini edelwissnya Jadi itu sepanjang tuh Edelwiss Ya kita berangkat aja lah Dingin parah Seorang ini juga kenceng banget Oke kita menuju ke edelwiss Setelah kita meninggalkan lokasi tenda Ramean sih Di belakang juga itu Ini edelwissnya nih Nuju gunung gede Ada yang ingin disampaikan Berjuang terus Finally Puncak Gunung gede Gila disini udah banget Disini juga rame sih Banyak orang-orang Kita menuju ke Cibodas Berapa lama Dari sekarang ya Bicara 8-10 jam 10 jam turun gunung doang Kau santai Santai ya Oke Berarti 10 jam dimulai dari jam 12 Kira-kira sampai malam lah ya Kita sampai Cibodas Jadi naik gunungnya 10 jam Turunnya juga 10 jam Cadas Oke Ini kita lagi turun Dari puncak gunung gede Menuju kendang badak Dan menurut gue ini Salah satu tantangan sih Adventure lah Karena ini potensi Jatuhnya tuh keren banget Ada gitu Dan gue suka Terus juga jalanan disini Licin banget ya Kalo kita ngehati-hati banget Kita bisa jatuh Dan gue saranin untuk Kalian-kalian yang mau coba Naik gunung Memang harus pake sepatu yang Khusus outdoor Khusus untuk yang nge-grab tanah Bebatuan Karena disini Bener-bener licin ya Dan satu hal Kalo kita Pilih sepatu gunung itu Harus ukurannya Dilebihin satu nomer Dari ukuran biasa sepatu kita Biar tidak terasa sakit Di kakinya Dan kos kakinya juga pilihan Kos kakinya yang tebal Karena nanti Kalo terlalu tipis Bikin necet di Kaki kita Seru sih ini Aduh Gue bener-bener Ngerasain satu Petualangan yang Belum bener gue Berasain sebelumnya Uff Oke masih perjalanan Kandang badak Menuju Cibodas Baru Setengah jalan juga Belum sih Masih ada 4 jaman lagi Dan cuaca disini Sudah mulai grimis Kita sudah sampai di Cipanes Dan nanti kita akan Melewati Trek air ya Dan otomatis kita harus Berlicin-licin Ya gue lagi di trek Yang katanya Si panas Jadi kita harus Nyeberangin Air Air gitu Dan ini bukan kabut ya Ini saking airnya panas Dia ada Asepnya Ini pengalaman kayak gini Yang gak pernah gue Jumpai lagi Gito Keep stay Fokus 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 Selanjutnya Hujan Oke ujinya semakin besar Kita lagi pada istirahat Di Kayak aula gitu ya Tapi ini emang Tantangan sih Karena Setiap kita pergi kemana pun Ya kita harus prepare Dan never blame Rain Gitu loh Dimanapun Karena hujan ini berkah Dan Ya syukurilah Perjalanan Perkiran Masih 4 jam lagi 4 jam Turun ke gunung Tetap doakan kita Selama sampai 76 min Wow hujannya Semakin Ras Kita tutup Move Tutup mencapai Cibodas Beginilah Medaki gunung Intinya orang yang suka Mendaki gunung itu Adalah orang yang Tidak mudah menyerah Kalau belum sampai puncak Dia pasti akan terus berjuang Sampai dia sampai puncak Kalau dengan kehidupan kita Sehari-hari Kita jangan pernah berhenti Untuk berjuang Kemudian yang kedua Sudah pasti Oriented Kenapa Oriented Dengan hasil Hasilnya itu Bukan untuk mendaki gunung Mencapai puncak Tapi hasilnya adalah Pulang ke rumah Dengan selamat Buat kamu Bawa kita Ke puncak Gunung Sampai puncak 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 Sampai puncak